Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Petualang dari Bali, Ngurah Santika Oke, kali ini akan saya bahas sedikit tentang bagaimana teman-teman yang banyak sekali, teman-teman subscriber yang menanyakan kok burung saya dari Om Yokan baru 3 hari sudah mati baru saya rawat 5 hari, burungnya mati dan banyak juga yang bilang sudah sampai 7 ekor beli mati semua, tidak bisa merawat mudah sampai 5 ekor, mati semua nah itu akan saya bahas sekarang ya, khusus ini burung Om Yokan dulu teman-teman ya bagi teman-teman yang baru ikutan gabung, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman kita gabung disini saya minta dukungannya dari teman-teman ya kalau juga ada yang mau gabung di facebook, ada facebook saya Ngurah Santika ada aja langsung teman-teman ya oke langsung saja kenapa sebenarnya permasalahannya itu nah itu permasalahannya adalah teman-teman tidak ngecek burungnya pada saat kita setelah beli ya yang pertama adalah di pemilihan dulu pemilihan di kios kita usahakan teman-teman memilih itu yang lincah ya burungnya yang lincah jangan yang ngembung pokoknya sedikit aja ngembung jangan dipilih yang itu teman-teman sudah saya bahas banyak tentang bagaimana cara memilih burung Om Yokan di kios jadi lebih bagus memilih yang dia lebih lincah ya teman-teman nah terus apalagi setelah itu kenapa dia bisa mati sampai di rumah 3 hari atau 5 hari itu karena burungnya kurus teman-teman itu tidak sadar tidak menyadari kalau burungnya kurus ya seperti ini teman-teman teman-teman akan saya ambilkan dulu contohnya ini teman-teman ya kalau di kios kita bisa memilih dengan bisa dipegang ya kita lihat di dadanya dulu seperti ini teman-teman kita tiup nah kelihatan ya dia tidak akan ada tulang dada itu yang menonjol berarti burungnya itu sehat lemuk ya teman-teman ya tapi kalau sudah tulangnya itu menonjol jangan pilih yang seperti itu teman-teman itu burung udah kurus udah bahaya mungkinan baru dibawa besoknya ada aja udah mati ya sampai di rumah itu nah anggap kita sudah dapat burung yang sudah yang gemuk seperti ini cara perawatannya juga hati-hati teman-teman biar enggak nanti sampai di rumah 3 hari 5 hari mati ya burungnya sampai di rumah kita tetap siapkan 2 cepuk dulu satu diisi air yang satu diisi full ulat hongkong ya ulat hongkong pokoknya kita isi setengah atau setengah cepuk bisa pokoknya dia biar makan dulu kita lihat perkembangannya nantinya dihabiskan atau enggak ulat hongkong itu ulat kandang bisa juga teman-teman proto juga bisa pokoknya banyakin dulu dia biar makan lahap ya kalau udah 1 hari kelihatan makan lahap hari kedua tetap seperti itu kita lakukan seperti itu biar makan lahap dia itu 3 hari ya teman-teman 3 hari itu minimal 3 hari itu harus full ulat hongkong atau proto atau ulat kandang ya teman-teman kalau jangkrik kita tidak bisa mengukur itu udah banyak dia makan atau enggak karena kemungkinan banyak yang dibuang juga jangkriknya tidak tahu kita yang paling bagus yang saya sementara ini saya terapkan itu adalah ulat hongkong bagus sekali itu teman-teman sudah 3 hari dia makannya lahap nah habis itu kita cek lagi kondisinya seperti yang tadi saya bilang yuk di dadanya lagi disana kalau burungnya kurus seandainya burungnya kurus kita tetap mengasih ulat hongkong lagi kasih ulat hongkong tambahin dia keroto ya teman-teman tambahin keroto itu bagus sekali untuk menggemukkan burung anggap saja itu sudah bisa dilewati itu enggak mungkin akan langsung mati begitu saja burungnya kalau udah dia full makan itu ini kebanyakan teman-teman yang saya tafsirkan adalah teman-teman itu baru nyampe di rumah langsung masih makan pur dicampur jangkrik atau dicampur ulat itu salah teman-teman ya salah perawatannya itu dah yang sering membikin SRDC-nya itu mati 3 hari dikasih itu dia akan mati soalnya SRDC ini sangat rentan sangat rawan dia kalau udah ngepur aja ngepur total dia sudah ngepur total itu belum tentu SRDC ini selamat kalau udah ngepur total tetap dia harus dikasih EF paling enggak itu dapat ulat Hongkong 55 itu setiap 3 hari sekali baru aman dia jangkrik setiap hari itu kasih 2-2 aman lah dia kalau kalau pur aja itu kemungkinan juga menjadi kurus setelah kurus ngembung baru mati ya itu setelah kita 3 hari burunya sehat kita baru ke proses ngasih pur ya ngasih pur ini kita tetap ngasih pur yang basah teman-teman ya basah dalam artian kita pakai air hangat purnya dicampur air hangat udah sampai dia sedikit ini encer baru kita campur pakai bulat Hongkong yang dipotong-potong ya itu paling cepat dia membuat ngepur ya ataupun keroto bisa apa yang dia makan lahap itu yang kita pakai ngepurin ya teman-teman dengan cara dipotong-potong atau kalau keroto bisa langsung dicampur dengan pur yang basah yang tadi ya teman-teman itu udah saya bahas juga di video sebelumnya bagaimana cara ngepurin yang gampang dan cepat oke teman-teman begitu kalau SRDC yang namanya ngepurin cepat itu palingan satu minggu teman-teman baru aman kalau tiga hari udah ngepur itu bahaya teman-teman memang mau ini SRDC pasti mau dia kasih makan pur cepat dia ngepur cuman itu dah resikonya setelah ngepur itu ngepur total kita merasa aman ternyata burungnya belum aman itu teman-teman kita harus tetap nasi yang namanya EF itu biar burungnya aman ya teman-teman kita terapkan cara perlahan tapi pasti jangan cepat-cepatan tapi rawan rawan dia begitulah umur lima hari mati umur tiga hari mati seperti itu teman-teman ya ini banyak sekali kejadian kejadian yang dialami oleh pemula-pemula yang baru mau merawat SRDC tapi menjadi kapok karena kejadian-kejadian seperti itu udah lima kali beli mati semua udah sampai tujuh kali beli mati semua anda bisa merawat katanya padahal bukannya anda bisa merawat tapi salah perawatan ya teman-teman ya ya begitu caranya teman-teman kalau kita mau beli dari ombyokan dan caranya merawat sementara untuk bisa ngepur aja sebelum kita ke proses penggacoran ya teman-teman ya usahakan seperti itu biar teman-teman yang banyak penghobi-penghobi SRDC yang baru-baru mulai mengenal SRDC supaya teman-teman tidak kapok dan bisa lebih suka lagi ke burung-burung SRDC ini oke teman-teman itu dulu video terbaru dari saya semoga teman-teman suka dan bisa bermanfaat video ini bagi teman-teman semua ya oke salam petualang dari balik selamat menikmati